Amerika dan Cina berulah, Indonesia yang kena getah. Perekonomian Indonesia masih dibayangi dampak perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Khususnya, ekonomi makro Indonesia terutama pasar modal dan mata uang. Pasar modal Indonesia di lantai Bursa Epek Indonesia atau BEI tak bisa lepas dari dampak sentimen global sebagai dampak perang dagang Amerika Serikat dengan Cina. Perdagangan saham di penutupan pekan ini, pada tanggal 12 Juli 2019, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup ke posisi Rp6.373.034 kembali melemah meski awalnya menguat. Sebanyak 268 saham melemah sehingga mendorong IHSG ke zona merah. Selain itu, 150 saham masih menguat dan 126 saham diam di tempat. Padahal perdagangan Jumat pekan ini, IHSG sempat berada di level tertinggi yaitu Rp6.425.031 dan terendah di angka Rp6.414.019. Transaksi perdagangan saham cukup ramai. Total frekuensi perdagangan saham 498.966 kali dengan volume perdagangan 17,2 miliar saham. Meski masih terus tertekan dan melemah, IHSG saat ini sudah lebih baik ketimbang 2 bulan lalu saat perang dagang mulai mencapai titik didinya. Sebelum cooling down, di KTT G20 Jepang selasa 14 Mei 2019, IHSG terjungkal 0,88% pada pembukaan perdagangan terduduk di level Rp6.081.004. Pada pukul 0.09.16 waktu Indonesia Barat, pelemahan IHSG sudah bertambah menjadi 1,17% ke level Rp6.063.073. Jika dibandingkan dengan indeks saham lainnya di kawasan Asia, kinerja IHSG pada pagi hari itu menjadi yang terburuk ketiga. Sedangkan rupiah lebih parah waktu itu. Rupiah melemah sebesar 0,24% di pasar sepot dan menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di kawasan Asia. Kini posisi dolar Amerika Serikat berada di kisaran 14.007 rupiah pada akhir perdagangan pekan lalu. Sekarang, ada yang memandang rupiah mampu membuat prestasi menjadi yang terkuat di antara mata uang Asia. Mengutip laporan PT Asmore Ascent Management Indonesia di pasar saham, investor asing beli saham 60 juta USD atau sekitar 943,54 miliar rupiah. Asumsi kurus 14,82 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ada sejumlah sentimen yang membayangi pasar keuangan global. Dari eksternal, perkembangan terbaru perang dagang menjadi perhatian pelaku pasar. China tidak bisa membeli produk pertanian Amerika Serikat jika Amerika Serikat kembali tidak konsisten dalam negosiasi perdagangan di masa mendatang. Pemerintah Trump juga mengancam untuk memperkenalkan tarif baru. Pada produk, Uni Eropa senilai 4 miliar USD sehingga meningkat ketegangan perang dagang. Hanya beberapa hari setelah mencapai gincatan senjata dalam perang dagang Amerika Serikat-Cina pada awal pekan lalu. Sentimen lainnya berasal dari data ekonomi Amerika Serikat yang menunjukkan pelemahan. Peralatan transportasi turun dari 4 bulan terakhir sehingga melemah. Penjualan rumah keluarga tunggal baru di Amerika Serikat susut 7,8% dari bulan sebelumnya. Sedangkan defisit perdagangan Amerika Serikat melebar dari 51,2 miliar USD menjadi 55,5 miliar USD. Impor negeri paman selam itu juga melonjak 3,3%, tapi kenaikan ekspornya malah lebih rendah 2%. Sedangkan defisit perdagangan dengan China meningkat 12,2% menjadi 30,2 miliar USD. Meski ada kenaikan tarif impor barang-barang China baru-baru ini, dampak dari perang dagang Amerika Serikat dengan China membuat manufaktur China meleset dari harapan. PMI Caixin China General Manufacturing turun menjadi 49,4 pada Juni 2019 dari 50,2 pada bulan sebelumnya. Selain itu, ketegangan perang dagang juga masih membayangi. Perkembangan terbaru Brexit juga menjadi perhatian pelaku pasar. Penguatan yang dibukukan rupiah membawanya menjadi yang terkuat di Asia hari ini. Disusul peso Filipina yang berakhir menguat 0,32% terhadap dolar Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!